Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Yenki Charlie Tu, Yenki India Zulu Kali ini kita akan unboxing Sebuah Setup Box atau STB Setup Box ya Setup Box Yang sangat kecil tapi Kualitasnya cukup mantap ya Saya kemarin sempat Order Setup Box tapi Ternyata penipuan ya Banyak penipuan Jadi buat teman-teman yang mungkin Order Setup Box harganya murah Di bawah Di bawah 180 udah gak mungkin ya Jadi di bawah 180 Atau 150 Di bawahnya lagi itu udah gak mungkin ya teman-teman Jadi hati-hati Karena sekarang banyak yang memanfaatkan Kondisi yang mungkin Saat ini Untuk televisi analog sudah off Sehingga mereka memanfaatkan Untuk menjual tapi fiktif ya Banyak terjadi Seperti saya di Sopi kemarin Sampai sekarang gak tau ini apakah Pidak Sopi akan mengembalikan Tapi yang jelas Disitu saya sudah komplain dan tidak menerima barangnya Karena kita pesan yang dikasih Saset sabun Mungkin Anda mudah Mungkin ada yang Sama dengan pengalaman saya Beli dikasih Saset sabun Satu biji ya Padahal kita mesennya Setup Box Dan harganya murah Jadi itu Di bawah 150 Mungkin ada yang 150 Itu hati-hati Kalau harganya sudah mendekati 200 Itu benar Apalagi yang 300 Ya rata-rata seperti itu ya Dan lihat tokonya Kemudian lihat Anunya Apa namanya Ratingnya dan penjualannya Biasa Sopi memberikan Tanda bintang atau star Untuk penjual-penjual yang Memang dipercaya Seperti itu Oke Itu sekedar intur meso Mungkin Buat teman-teman yang Mencari set of Box ya Sampai saat ini Sudah kebingungan gitu Kemudian juga Untuk yang masalah TV digital Ya sekali lagi Untuk masalah TV digital Bagi anda yang mungkin Sudah beli TV digital Kandala yang teman-teman Rasakan itu Biasanya dipasang TV nya Kok gak bisa Terima siaran ya Biasanya Karena Lama kita tidak Ubah-ubah kabelnya Begitu kita lepas Kabel yang dari Lama Itu kemungkinan besar Di ujung konektornya Itu lepas Jadi kabelnya sudah Tidak connect Dengan benar ya Karena mungkin lama Sekali kita tidak Pernah Melepas kabelnya Sebenarnya kabelnya sudah mulai Koneksinya sudah gak bagus Yang kedua Kemungkinan besar Kabelnya Waktu ditarik Di atas Putus ya Bisa jadi Jadi antara Kabel yang di bawah Sama di atas Enggak connect Di antenanya Kemudian yang di antenanya Bisa jadi Sudah lepas Sudah lepas ya Sehingga Tidak bisa lagi Menerima dengan baik Kenapa Karena sinyal digital itu Beda dengan sinyal analog Analog itu dulu Powernya full ya Jadi lebih besar powernya Dibandingkan digital Jadi kalau misalnya Digital itu Misalnya Analog itu 100 Watt Maka yang digital Mungkin setengahnya Hanya 50 Watt Jadi digital itu Dia hemat Energi Hemat energi Hemat bandwidth Jadi bandwidthnya juga Hemat Jadi apa yang dipakai Frekuensinya juga hemat Sama dengan Amatir Seperti itu ya HT digital Kalau analognya 5 Watt Maka digitalnya Hanya 1,5 Watt Ya Atau DMR Seperti itu Hanya 1,5 Watt Jadi itu Seperti itu ya Jadi artinya Kalau Anda menggunakan Antena yang sama Kalau penerimanya Kurang jelas Silahkan ditambahkan Boster Atau CATV Nah Itu sekedar Intermeso Untuk Anda Yang mungkin Masih banyak kendala Mengenai Siaran digital ya Kemudian Kalau yang pakai analog Ya nanti Bisa ditambahkan Setobox Seperti yang saya Akan Review Untuk Anda Sekali ini ya Kita akan buka Nah Ini dia Ini setobox Yang baru saya terima Jadi Saya order Sampai 3 kali ya 4 kali 3 kali di cancel Karena barangnya habis Nah 3 kali di cancel Karena barangnya habis 3 kali Maksud 3 kali 3 toko ya Kemudian Yang keempat Ditipu Yang keempat Ditipu itu Karena Apa namanya Disitu ada Bintangnya Dan komennya Bagus-bagus Ternyata Penipu ya Saya tidak Teliti karena Tidak ada Apa namanya Dari Sopi di atas Itu ya Ada Ada petunjuknya Oke Tapi yang jelas Aman ya Kalau Anda beli Di E-commerce Kalau Anda Tidak langsung Transfer ke tokonya Aman Anda bisa Compline Yang penting Ada buktinya Kita akan Coba ya Ini saya Belinya di Saya coba Lihat di Tokonya apa Oh ya Era Parabola Era Parabola Yang ada Dimana ini ya Nanti kita Coba Share ke Teman-teman ya Nanti saya Share di Link deskripsi Nah pokoknya Era Parabola lah Saya sudah lupa Dimana Yang penting Saya belinya Di Era Parabola Di Sopi ya Ini harganya Sekitar 187.500 Ya Anggap aja 190 lah ya Jadi ini adalah Venus 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 Merknya Venus Ada macam-macam sih Yang kayak begini Saya sekarang Macam-macam Ada yang Merk Matrix Ada yang Merk Venus Nah ini saya kebetulan Yang Venus ya Jadi sama aja ya Anda mungkin Ini saya coba ambil Satu yang Masa ada isinya Jadi Anda misalnya Mau Beli yang Merk Matrix Atau Venus Atau apa aja Yang penting Tokonya jelas ya Oke ini Tokonya jelas Jadi begitu kita beli Langsung Kita dibalas Chattingnya Bilang Oke Barang siap Gitu Atau oke Bagaimana Itu ada Ada aktif lah Jadi kalau Anda Misalnya beli Itu lihat Disitu Chat dibalas Berapa persen Kalau di atas 70% Berarti tokonya Bagus ya Oke Kita Lihat Disini Nah seperti ini ya Kita lihat Dari dekat aja ya Oke Barangnya kecil banget Bener kecil banget Ini Setup box terkecil Yang pernah saya Beli ya Jadi Kebetulan Kita pakai untuk Setting di Disini ada kos-kosan Jadi kita setting Untuk kos-kosan Jadi Kita pakai Karena kebanyakan TV kemarin Analog Kita pesan Mungkin ya Suppliernya bingung Kalau pesannya Banyak banget Padahal bukan Dipakai untuk Jualan Kita pakai untuk Keperluan Memang Dipakai untuk Kos-kosan Jadi Kemarin sempat Mungkin ya Dibatasi dua Tapi Kita kalau beli dua Nanggung Bolak-balik Jadi harus beli Satu kali Oke Langsung aja kita Unboxing Untuk Ini dia Setop box Venus Yang Saya beli ya Ini ada tulisannya Digital Terrestrial Receiver Cabai rawit Memang kecil ini Jadi kalau anda beli ini Nggak perlu lagi Tancapin di listrik ya Yang penting Televisi anda Ada USB-nya Jadi ada USB-nya Anda bisa langsung pasang Jadi seperti ini Gambarnya Belakangnya Jadi ada juga EWS-nya Ini kalau Bisa menerima EWS Oke kita coba Buka ya Kita buka aja Disini ada Remote-nya Nah ini Remote-nya Standar Kayak merek-merek Yang lain Kayak yang saya Pernah review kemarin Itu Merek Finito Persis Remote-nya Sama Pokoknya produk-produk Sekarang itu Sama persis Cuma beda-beda Dalamnya aja Ini ada buku petunjuknya Ada petunjuknya Nah seperti ini Jadi Sekali lagi Pasang antena di luar Antena UHF Ini sekarang gambarnya aja Suruh pasang di luar Antena UHF Seperti ini Minimal seperti ini Lebih panjang Lebih bagus Makin jelas Kemudian ada Kabel RCA Karena saking kecilnya Dia pakai ini Ujungnya Oke ini Kemudian Ada tiga Untuk Ini video Ini kiri-kanan ya Audio Oke nice Kemudian nah Dapat baterai juga Baru Pemilihan baru Dapat baterai Nah ini alatnya Kecil banget nih Itu Tangan saya segini nih Masih lebih besar Tangan saya Kecil sekali Ya Jadi ini nanti Ke antena Teman-teman ya Ini nanti Yang ke antena Jadi Seperti itu Ini yang ke antena Ini yang untuk Jack audio tadi Ini audio Televisi video Kesini Kalau anda mungkin TV nya ada pakai HDMI langsung Sini ya HDMI Ya langsung HDMI Masuk ke TV Gak usah Pecolokin ini ya Kemudian Nah disini Ada external USB Juga Disini nanti Ada penunjuknya Gak ada pencet-pencetan Disini Gak ada pencet-pencetannya Langsung aja Nah Kemudian Ini kabel USB nya Type C ya USB Type C Ketika anda nanti Mau masang Ke televisi Ya Anda gak perlu lagi Ke colokin ke listrik Cukup Type C ini colokin disini Ini ke televisi Yang ada USB nya Cukup power nya 5 watt Ini dia udah hidup Gak perlu besar-besar Jadi gak mungkin panas Ya panas dikit lah Paling hangat-hangat gitu Oke Jadi Seperti itu Sangat simpel sekali Ya teman-teman Mungkin kalau sekarang Sekitar 190 180 Atau 200 Atau 300 Atau berapa ya Satu tahun ke depan Ini harganya Akan jadi murah sekali ya Teman-teman ya Biasa kalau Sekarang lagi Banyak orderan Ini harganya mahal Tapi kalau Nanti udah lama Itu pasti ini Harganya turun ya Murah Karena ini Saya lihat kecil banget ya Ya Kalau harga 150 200 Masih wajar lah Kalau 300 Kayaknya ya Tergantung kebutuhan Oke Langsung aja kita tes ya Ini sangat kecil sekali ya Teman-teman Bayangin Saya pertama Saya kira gak ada RCA nya Ternyata Ternyata RCA nya masuk sini ya Masuk sini Cat Luarnya ini Nice Oke langsung aja kita tes Di televisinya Bagaimana kita akan hidupin nanti Oke ini saya Pergunakan antena di luar ya Antena UHF Ini kita colokin di sini Kemudian Kabelnya Saya colokin di belakang Untuk yang RCA nya ini ya Kemudian USB nya Kebetulan ini ada Satu USB di belakang sini Di televisinya Makanya saya colokin di situ Ini gak ada HDMI nya Jadi Televisi ini gak ada HDMI nya Mari kita pasang dulu Nah itu setelah dipasang Kita colokin ya Colokin televisinya Colokin Nanti Venus ini akan hidup Kita lihat ya Televisinya hidup Venus langsung hidup Nah Ketika hidup Dia disini ada Pilihan bahasa ya Kita terus ke bawah aja Kita ke bawah ya Remote nya di atas sini Jangan lupa Nah ini kode post Bisa diisi Coba kita isi ya Kode post Nah Kita isi aja Kode post nya Jadi langsung Geser ke bawah Terus isi kode post nya Yang di tempat kita ya Kebetulan tempat saya ini Di 55165 Negara udah benar Nah Dia akan langsung Kota YY YYK Yogyakarta DIY Langsung otomatis Channel search Langsung kita Oke aja Oke Kita tunggu aja Nanti dia nyari Sampai selesai Ya Kalau di DIY itu ada 36 siaran Jadi kalau Teman teman Pakai antena di luar Bebas Bebas ambatannya Itu pasti Bisa dapat 36 ya Anda bisa Lihat Ini Ini Kecil memang Cabai rawit ya Nekennya cepet Banget Dapetnya juga Cepet Saya Sampai gak percaya Pertamanya Ternyata ya Luar biasa juga ya Ini kita buka aja Ini plastiknya Apa Gini ya Memang ya Biarin aja Mungkin Supaya tidak terlalu terang Ya Ya 36 siaran Sudah selesai Radionya gak ada Yang ada televisi aja Nanti dia berhenti Nah Otomatis kita gak ngapain-ngapain Udah langsung Ya Sudah Masuk Seperti itu Kalau volumenya Kebesaran Kita Televisi Kecilin dulu Nah ini Remote nya Kita kecilin ya Tampilannya juga bagus Tampilan remote nya ya Jadi misalnya Siaran 2 Kita coba Siaran 2 Kita langsung Pencet nomor 2 Ini gak mau Mau ya Nah itu Siaran nomor 2 Apa itu ya Ya Seperti itu ya Teman-teman Jadi Ya Bagus ya Bersih gambarnya Kemudian Gak ada masalah Untuk penerimaannya Sangat cepat Untuk scan nya Jadi Lebih cepat Daripada anda beli TV digital Pusing-pusing Anda beli ini aja Kecil banget nih ya Kecil Segini Oke Itu dia untuk Oke teman-teman Itu dia review singkat kita Mengenai Setop box Dari Venus Yang kecil banget ya Jadi Banyak mereknya sebenarnya Sama persis dengan ini Tapi ini kebetulan Saya ambil yang Venus ya Kecil sekali Seperti ini Ya Cukup dikantongi Dikantongi juga bisa ya Teman-teman Kalau pergi-pergi Ya ada kantongi Nanti ada televisi Anda colokin Ya Bisa jadi Setop box ya Jadi Eh nice Menurut saya ini Suatu inovasi yang cukup Bagus sekali Apalagi sekarang kan Tidak perlu barang-barang yang besar Sehingga Ini bisa ditaruh Nyelempit di belakang TV Gak ketahuan Kalau kita pakai Setop box Ya Kalau setop box yang besar kan Ketahuan Wah ini setop box Ini tinggal tempel aja Teman-teman Kalau punya lem bola balik Tempel Di televisi Di belakang Udah gak kelihatan Anda pakai setop box Ya Oke Sekian saya review singkat saya Mengenai setop box Venus TV digital Semoga ini bermanfaat Sekali lagi Tapi sebelumnya Saya ngopi dulu Tadi pertama gak ngopi Nanti diprotes ya Bismillahirrahmanirrahim Ya Alhamdulillah Oke Sekian saya dari saya Terima kasih sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ke Charlie Itu yang kini Saya pentri Bye Terima kasih